U.A. pria 26 tahun asal Kalipucung Sanankulon Plitar harus berurusan dengan polisi karena aksi nekatnya mencuri di rumah tetangganya sendiri dan beberapa tokoh klontok. Aksi pelaku berhasil terbongkas setelah adanya CCTV di salah satu TKP. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan petugas akhirnya tersangka berhasil diamankan. Kepada petugas, tersangka mengaku jika hasil dari pencurian yang mencapai jutaan rupiah tersebut digunakannya untuk membeli HP, sepeda motor, dan sepeda angin. Selain itu, lainnya digunakan untuk mengatasi kecanduannya terhadap game online. Ya, selamat pagi Dekan-Dekan Media. Pada hari ini, Polisi Juta Rekota merilis ungkap kasus perkara tidak pidana pencurahan uang di dua tempat Dekan-Dekan HP. Sehingga berhasilkan laporan polisi nomor LPD 02-S18 di Polsi Sarang Bulon, tanggal 28 Januari 2022. Ada pun waktu kejadian, yaitu di hari Rabu 26 Januari 2022, setiap pukul 13.30, tersangka yang berhasil kita amankan bermisial UHA, kekerjaan geras swasta. Kemudian, modus operandi yang tersangkutan masuk ke dalam ruang ketiga kondisi rumah sepi. Kemudian, mengambil uang korang lebih senilai Rp3.600.000.000 dan satu lagi masuk ke dalam toko di daerah desa pendosari, Sarang Tulon mengambil uang laci di toko tersebut senilai Rp13.500.000.000.000.000.000 Kemudian dari hasil uang kejadian tersebut, yang tersangkutan memberikan beberapa barang, yaitu ada sepeda, kemudian sepeda motor, handphone yang digunakan oleh pelaku. Kemudian, untuk pelaku sendiri, kita kenakan untuk pengenaan fasal 363 ayat 3A kawal pidana dengan ucapan hukuman 7 tahun penjara Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersaka kini harus mendekam di Sal Tahanan Mapuras Blitar Kota pelaku diancam pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara